Kita akan membuat sedikit perbandingan antara paradigma yang berasaskan kosmologi tradisi, paradigma modern dan paradigma quantum. Ia juga menjadi asas kepada bagaimana kita mentafsir realiti kita, mentafsir ruang masa, membindah konsepsi kita terhadap ruang masa. Satu adalah tafsiran terhadap apa yang dikatakan cahaya. Kedua-dua paradigma tradisi dan quantum membaca realiti fizikal sebagai ilusi atau maya. Al-Ghazali contohnya dalam kosmologi tradisi mentafsir realiti fizikal sebagai bayang kepada cahaya hati. Einstein dalam paradigma quantum mengatakan bahawa realiti fizikal adalah ilusi yang dekil. Para fizis mengatakan bahawa realiti fizikal adalah fenomena-fenomena subatomik dalam julat-julat frekuensi yang berbeza. Ada empat daya fizikal yang mengawal segala fenomena yang kita anggap sebagai dunia dan ruang masa realiti. Daya itu adalah daya elektromagnet, daya graviti di skala makro, di skala kuantumnya daya kuat dan daya lemah. Dalam tafsiran yang lain, cahaya juga dilihat sebagai satu bentuk kesedaran. Informasi atau bit di dalam komputer itu juga hadir dalam bentuk cahaya, juga hadir dalam bentuk lombang. Kodin satu dan kosong atau yes dan no itu mungkin boleh kita tafsir secara ontologinya sebagai bahasa satu, tiada mula dan tiada akhir. Perbandingan paradigma dari segi saling keterdalinan, saling keterkaitan. Kita dapat lihat antara paradigma kosmologi tradisi di sebelah kiri dan paradigma kuantum di sebelah kanan, seolah-olah bercakap dalam bahasa yang sama. Tetapi tidak sama dengan paradigma modern yang di tengah-tengah. Terdapat keselarian prinsip-prinsip keterdalinan dalam kosmologi tradisi dan kuantum. Dan saya mengandalkan mungkin juga keterdalinan yang bersifat sangat hyper di dalam ekosistem ruang maya kriptoan. Yang ini tidak dipakai dan tidak terpakai di dalam kerangka paradigma modern. Bagaimanakah ciri-ciri saling terkait dan saling terangkai dalam satu sistem atau network itu? Divisualkan pula dalam pola-pola atau corak-corak tertentu yang boleh kita lihat. Dalam diri kita sendiri dan juga pada alam semula jadi dan alam semesta itu sendiri. Sistem yang melibatkan perhubungan yang amat terkait dan amat saling terangkai ini boleh dilihat pada pola-pola sel dan neuron dalam otak kita. Kesemua pola ataupun corak ini taat dan patuh pada satu hukum yang tersembunyi persis koding komputer. Yaitu hukum alam yang amat fitrah. Adakah kita patuh dan taat kepada hukum alam ini? Adakah kita melestarikan sistem perhubungan ini? Baik dalam hubungan kita dengan ekosistem bumi maupun dengan alam semesta itu sendiri. Apakah yang menjadi dasar kepada sistem perhubungan ataupun jalinan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan alam semesta maupun manusia dalam alam maya, alam percuali. Adakah hubungan ini semata-mata hubungan atas dasar nafsu atau atas dasar nilai-nilai yang lebih halus dan tinggi? Adakah interkonektiviti atau keterangkaian dalam bentuk network, dalam alam virtual menerusi wifi, ciri-ciri hyperlink ini semata-mata berasaskan motivasi perdagangan atau semata-mata atas dasar ketamakan atau atas dasar keuntungan ekonomi semata-mata. Ataupun kita mendasarkannya kepada nilai-nilai yang lebih halus yang menghubungkan antara manusia dengan manusia. Keterjalinan yang hyper dalam ekosistem kripto art contohnya amat-amat memerlukan kebertanggungjawaban bersama. Dunia atom itu sendiri taat kepada prinsip-prinsip keterjalinan ini. Bagaimanakah prinsip-prinsip keterjalinan dalam dunia maya atau virtual itu perlu dipacu? Kita pergi kepada perbandingan antara prinsip-prinsip asas yang ada dalam kosmologi berasaskan tradisi dan juga paradigma kuantum dan modern. Jika kita meninjau ciri-ciri yang ada pada ketika-tika paradigma ini, terdapat persamaan antara paradigma tradisi dengan kuantum atau mungkin juga ekosistem kripto. Cuma mungkin tradisi lebih menekankan paksi ontologi. Manakala kuantum dan ekosistem kripto mungkin beroperasi tanpa paksi ontologi. Mungkin kini kita perlu melebarkan persepsi kita merentasi objek material dan fizikal semata-mata. Mungkin kini kita perlu merubah cara melihat kepada bukan lagi melihat objek tetapi melihat pola yang tersembunyi di dalam sesuatu sistem. Ini termasuklah contoh seperti karya ini. Karya ini adalah karya yang dihasilkan generatif arts di mana yang dimaklumkan oleh Pak Sujud tadi yang hidup, terbina bukan oleh seorang pengkarya tetapi dibina oleh ekosistem blockchain itu sendiri. Jadi ia kelihatan seperti satu pola yang sangat organik. Jadi sekiranya kita melihat antara paradigma berasaskan kosmologi tradisi di sebelah kiri dengan berasaskan kuantum di sebelah kanan kita dapat lihat keselarian. Multiple focal points, decentralisasi, open and expanded structure transfiguration of forms, dematerialization, denaturalization, sterilization, negating space and time. Juga mungkin selari dengan ciri-ciri alam virtual yang melibatkan multi-users, bersifat sangat interdependent, collaborative, macro global network of telecommunications dengan minuscule micro-quantum space dan microchip, multiple viewpoints, multiple access points dan open source. Selari ya. Jadi ciri-ciri ini bukan saya terdapat dalam sistem-sistem yang organik tetapi terdapat dalam ekosistem yang mendasari kripto art itu sendiri. Ini contoh visualisasi data daripada pemetaan internet. Kelihatan seperti satu pola yang organik. Jadi bagaimanakah kedua-dua paradigma ini membina satu konsep terhadap ilmu ataupun membina satu epistemologi ilmu? Ilmu itu perlu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat kesatuan di mana yang disipul tadi convergence. Semuanya saling berkait. Juga kalau di dalam kosmologi tradisi itu, ilmu itu harus dah digabungkan dengan iman. Ilmu berserta iman. Fikir dilengkapi dengan zikir. Bersifat rentas bidang ilmu menggabungkan kedua-dua dimensi sains dan seni. Sekiranya kita berhijrah ke dalam alam ekosistem kripto, kita perlu juga mengambil dan memakai paradigma kuantum yang bersifat transdisiplineri. juga menggabungkan sains dan seni. Transfusion of disiplin yang berasaskan kepada yang belajar. Learner User Center. Bagaimana pula sikap kita dalam praktis? Sikap dalam praktis, terutama sekali dalam praktis seni. Mengambil pendirian di dalam diversiti itu ada unity, kesatuan dalam keperluan gayaan. Segalanya tentang balance ataupun pengimbangan, memerlukan didasarkan oleh compassion dan love, juga bersifat mindfulness. Kalau kita lihat kepada dunia maya, ada dua wujud itu, amat menekankan ciri-ciri convergence, participatory, immersive dan interaktif. Sangat synergitif dan sangat menekankan libat sama. Kefahaman kita tentang pendudukan kita sebagai apa yang saya sebut tadi, kastodian. Jadi kita perlu bertanya, walaupun kita berhijrah daripada satu konsep ruang masa yang berbeza-beza dalam dunia multidimensi, tugas dan peranan kita sebagai khalifah itu yang berpegang kepada vaksin ontologi itu seharusnya tidak ditinggalkan. Saya rumuskan hipotesis andaian saya sebelum, melihat perubahan sejarah itu secara linear daripada tradisi kepada pasta tradisi, kepada modern, lewat modern, kemudian modern tinggi, kemudian pasta modern itu, mungkin lagi tidak boleh dilihat secara linear tetapi dilihat secara cyclic kegitaran. Bahawa kita mungkin semakin berganjak daripada kerangka modernisme kepada satu kerangka yang berasaskan ciri-ciri kuantum yang sangat probabilistik, serba berkemungkinan, hermeneutik dan fenomenologikal. Soalannya saya ingin tinggalkan sebelum saya rumus, apakah yang akan memacu kesedaran kita? Adakah ianya berasaskan kesedaran halus yang tinggi ataupun nafsu? Apakah nilai-nilai yang mendasar yang mahu kita imani apabila kita berhijrah ke ekosistem maya atau wujud? Sekian sahaja, itulah sedikit pembentangan saya. Saya harap ianya dapat membawa pencerahan dan kebaikan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.